Halo Sementrian, kembali lagi bersama kami di Ngobas, ngobrol bareng Sementrian. Baiklah, di edisi Ramadan Itali ini, kita bersama dengan teman-teman dari Inti Tim KPU. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ahmad Tegu sebagai host yang akan membawa acara ini. Sebelum itu, kita perkenalkan diri dari Tim Inti KPU, yang akan dimulai dari Ketua KPU. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Zaki, biasa dipanggil Zaki, jabatan sebagai Ketua KPUS. Halo teman-teman, kenalin nama aku Najwa Nindya Putri, biasa dipanggil Najwa, dan untuk periode kali ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua KPU. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Nindya Syarani, biasa dipanggil Naila. Di periode kali ini Naila menjabat sebagai Sekretaris 1 KPU. Halo teman-teman, nama saya Adli Muzamzami, biasa dipanggil Adli. Pada periode kali ini, Adli menjabat sebagai Sekretaris 2 KPU. Nah teman-teman KPU, kan semua orang belum tahu tentang apa itu KPU. Mungkin teman-teman bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan KPU tersebut. Mungkin ketua. KPU adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum Sekolah, di mana tugas utama itu membidangi pemilihan Kepala OSIS dan Majelis MPK di Sementeri ini. KPU S sama juga dengan KPU di Kabupaten, itu membidangi di bidang pemilihan, dan juga pemilihan partai politik yang ada di sini. Terima kasih kepada Ketua KPU. Kan sebuah organisasi itu membutuhkan suatu proker yang wajib. Kalau gitu, apa sih proker wajib KPU? Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Ketua KPU itu sendiri, kalau KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang di mana, berarti proker wajib dari organisasi ini sendiri adalah untuk merancang dan melaksanakan pemilihan Ketua OSIS dan MPK yang ada di SMA 3 Painan. Layaknya KPU yang ada di Kabupaten maupun yang ada di Nasional, KPU S ini sendiri juga melaksanakan hal-hal yang mirip dengan itu. Misalnya, kalau seandainya untuk pemilihan gubernur atau bupati dan presiden ada partai-partai politik, maka kami di organisasi KPU S ini sendiri juga melaksanakan adanya partai siswa yang ada di SMA 3 Painan. Jadi, kalau ditanya proker wajibnya, mungkin proker wajibnya yaitu untuk melaksanakan dan merancang pemilihan Ketua OSIS maupun anggota MPK yang ada di SMA 3 Painan. Baik, terima kasih kepada teman-teman Adin Menti. Kalau begitu, ketika terjadi pemilihan Ketua OSIS dan anggota MPK, apabila terjadi kecurangan, bagaimana tindakan pihak KPU terhadap tindakan kecurangan tersebut? Oke, mungkin kalau misalnya untuk kecurangan dalam hal pemilihan umum, kami bekerja sama dengan organisasi BPO yang mana nantinya BPO itu bukan bekerja sebagai BPO, tapi bekerja sebagai Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, di sana nanti kalau misalnya ada kecurangan, misalnya yang dilakukan oleh anggota partai pelajar, seperti misalnya partai ini melakukan kecurangan dengan melakukan mungkin adanya sogokan, seperti di hari-hari tenang misalnya, nanti kami bersama Bawaslu akan memanggil oknum tersebut untuk ditanya, maksudnya dan mungkin ditindaklanjuti dengan diberi poin sekolah atau poin sanksi di organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, seperti KPU periode sebelumnya, KPU bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalam kotak pemilihan suara. Nah, apakah KPU periode tahun ini masih bekerja sama dengan KPU Kabupaten? Sekarang tidak ada, karena kerjasama itu peminjaman kotak suara dan bilik suara. Sedangkan kotak suara dan bilik suara yang ada di KPU Kabupaten itu telah didelah. Maka dari itu mungkin tahun ini kami tidak melakukan kerjasama kembali dengan KPU Kabupaten, namun di periode kali ini kami menganggarkan dana untuk membuat atau mempermanenkan kotak suara untuk di sekolah. Jadi kotak suara yang sudah kami permanenkan bisa dipakai di periode-periode selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, teman-teman inti KPU, apa motivasi kalian untuk masuk ke organisasi KPU ini? Adli dulu, Adli Adli. Motivasi dari diri sendiri, Badli. Motivasi dari saya itu, saya sendiri masuk ke dalam organisasi KPU ini agar gelap di saat saya lepas dari sekolah ini, saya lebih mengerti tentang pemilihan umum. Nah, di saat tanya pemilihan umum, saya tentunya akan lebih jelas dalam memilih orang yang akan saya pilih, misalnya pada pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada Februari 2024 nanti. Nah, insya Allah pada saat itu saya akan benar-benar memilih calon presiden yang menurut saya berhak untuk menjadi presiden, dan orang tersebut juga memiliki kemampuan dalam memimpin negara. Nah, sehingga pada saat itu saya tidak akan melakukan golput pada saat pemilihan tahun depan. Oke, lanjut. Kalau Naila sendiri, motivasi untuk masuk KPU sebenarnya dari kelas 10 itu sudah penasaran sama KPU sendiri, karena kelas 10 kan dulu digebar-geberkan kalau misalkannya prosesi pemilihan umum ketosis itu, di Semandari itu sangat-sangat panas, sangat-sangat menegangkan, seru gitu lah ya. Jadi, waktu kelas 10 cukup tertarik melihat KPU, yang mana kakak-kakak pada periode tersebut kinerjanya sangat-sangat bagus ya. Jadi, euforia untuk pemilihan umum bagi kami yang kelas 10 itu terasa. Maka dari itu kelas 11 saya mencoba untuk bergabung dengan teman-teman KPU yang lainnya. Oke, mungkin kalau untuk motivasi aku sendiri kenapa ikut KPU, karena seperti yang kita tahu, kalau seandainya pemilihan ketua osis maupun MPK di sekolah lain kan yang melaksanakan organisasi osis itu sendiri kan, tidak ada organisasi khusus. Jadi, waktu masuk Sementri cukup tertarik dan ingin tahu tentang KPU, apa sih KPU itu sendiri, dan ternyata setelah dilihat memang KPU yang ada di Sementri ini benar-benar menerapkan prinsip-prinsip dan tata cara melaksanakan pemilihan kayak di KPU Kabupaten. Sehingga jadi tertarik gimana cara melaksanakan pemilihan itu sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan sendiri. Sehingga saya tertarik untuk mengikutinya di kelas 11 ini. Bagi saya, alasan masuk KPU itu pertama masuk di sini, KPU itu adalah berbeda dengan sekolah lain kerana pemilihan itu di sekolah lain hanya dilakukan oleh osis dan atau penyitia yang dibentuk sebelum pemilihan ketua osis tersebut. Sedangkan di sini hanya organisasi yang sama duduknya, tingginya dengan osis. dan juga mengetahui apa itu golput dan tata jarak pemilihan yang benar. Baik, terima kasih pada tim Intiosis. Nah, tim Inti KPU. Selanjutnya, untuk kedepannya, apa harapan kalian untuk organisasi KPU ini? Ini ketua lah, tuh. Ketua. Baik, mudah-mudahan KPU ini semakin... Ya, ya. Semakin... Semakin daya, ya. Terus, apa yang ada peruturan ini bisa dikembangkan untuk generasi yang akan datang dan mempermaninkan seluruh alat fasilitas yang belum terseja, kayak kotak suara dan bilik suara. dan tidak ada kecurangan dari kota KPU yang bersifat netral. Sudah diwakilkan, sudah diwakilkan semuanya, teman-teman harapannya lanjut-lanjut. Mungkin acara Ngobas kali ini akan ditutup oleh tim Inti KPU. Kepada tim Inti KPU, silakan. KPU, ayo jawablah. Jangan golput. Karena golput itu... Nggak keren! Bye! Terima kasih.